2, 3, 2 Inilah rekaman amatir yang memperlihatkan proses evakuasi prajurit Rusia yang terluka pasca terlibat kontak tembak rekamannya beredar di telegram pada Senin 13 Maret 2023 tampak sejumlah prajurit Vladimir Putin terluka di dalam maupun di luar parit namun tidak dirincikan lokasi penyerangan ini dalam keterangan unggahan disebutkan inilah proses evakuasi korban luka di garis depan seorang prajurit adalah sebuah profesi seorang pejuang adalah sebuah karakter dan seorang pejuang adalah sebuah keadaan pikiran jelas narasi unggahan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam insiden ini dan diketahui perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga hari ini selasa 14 Maret 2023 telah berlangsung selama 384 hari konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu sampai saat ini terus berlanjut dan belum tampak akan segera berakhir selamat menikmati 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 selamat menikmati